Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Senang sekali bisa bertemu lagi pada mata kuliah teknologi pengolahan pangan hewani dengan saya Siti Amina, SPTMSI. Insya Allah selama sesi UAS, saya akan mengisi, melanjutkan materi dari Ibu Intan. Sebelum mulai kuliah, mari kita sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk sesi UAS nanti ada beberapa wab yang akan saya sampaikan, antara lain komposisi dan nilai gizi daging, kemudian pekan depan ada bagian-bagian daging, selanjutnya adalah produk-produk daging, kemudian selanjutnya komposisi dan nilai gizi daging unggas, bagian-bagian daging unggas, dan produk-produk daging unggas. Insya Allah akan dilaksanakan secara daring, melalui LMS Unidakul, dan link YouTube ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu komposisi dan nilai gizi daging. Sebelum masuk, mungkin sekedar ulasan di awal kali ya. Kita tahu bahwasannya daging ini merupakan produk hewani yang jadi primadona gitu ya. Hampir semua hidangan kita gitu ya, hidangan kita memfavoritkan gitu ya produk daging ini. Nah, oleh karena itu, perlu adanya pengolahan yang pas, yang tepat, sehingga tidak hanya enak menikmati, tetapi juga nilai gizinya itu sangat bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Daging sendiri didefinisikan sebagai bagian dari otot skeletal atau karkas sapi ya. Jadi, daging ini bagian dari karkas yang layak dan lazim dikonsumsi manusia. Biasanya berupa daging segar, daging segar dingin, maupun daging beku. Itu pengertian menurut SNI tahun 2008. Kemudian, karkas sendiri merupakan bagian tubuh sapi yang sehat, yang sudah disembeli secara halal, sesuai dengan syarat yang berlaku. Dihilangkan kulitnya, jeroannya, kepala, kaki, mulai dari karkus ke bawah, organ reproduksi, ekor, serta lemak yang berlebih. Jadi, ada lemak-lemak yang memang tidak dihilangkan dalam proses pengambilan karkas ini. Daging sendiri secara umum memiliki tiga komponen utama. Seperti tadi definisinya, jaringan otot, karena sebagian besar daging yang terdiri dari jaringan otot, kemudian jaringan lemak dan jaringan ikat. Jaringan otot dalam daging bisa sampai 35-65 persen. Saya katakan tadi paling banyak. Karena itu ketika kita makan daging, teksturnya itu kan berasa kenyal-kenyal. Apalagi ketika mentah. Kalau misalnya pengolahan tidak tepat pun akan menjadi keras. Karena efek dari jaringan otot ini. Nanti ditambah dengan jaringan ikat. Jaringan otot ini melekat pada kerangka, ligamen, tulang rawan, dan kulit. Sehingga si daging ini nempel dengan tulang maupun dengan kulit. Berada di pertengahan antara keduanya. Seperti kita pernah pelajari, mungkin di pelajaran biologi dasar, ada otot lurik, otot polos, dan otot spesial. Otot spesial ini maksudnya otot-otot yang melekat pada organ-organ tertentu, seperti jantung. Nah, serabut otot ini, maksud saya si jaringan otot ini terdiri dari serabut-serabut otot. Dia kumpulan dari serabut-serabut otot. Yang di mana serabut otot juga di dalamnya ada serabut-serabut lagi, yang kita sebut dengan miofibril. Nah, miofibril ini dikelilingi oleh sitoplasma, dan dilindungi oleh sarcolema atau dinding sel. Miofibril ini nantinya juga ada strukturnya lagi. Kita bisa lihat visualnya otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot-otot ini adalah yang menyusun daging pada miofibril. Berikut adalah secara visual dari satu serabut otot. Serabut otot yang terdiri dari, kita bisa lihat miofibril, 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 di mana di dalam miofibril itu ada serabut terang dan ada serabut gelap, yang namanya aktin dan niosin. Itu tadi sejaringan otot. Kemudian ada selanjutnya, yaitu jaringan lemak. Selain jaringan otot, ada jaringan lemak. Karena tidak bisa dipungkiri, yang namanya daging itu pasti terdapat lemak-lemaknya. Kita bisa lihat di sini mana lemaknya. Nah, biasanya terlihat adalah warnanya. Kalau jaringan otot itu terlihat kemerahan, agak kehitaman, kemudian jaringan lemak di sini lebih terang, putih. Nah, berdasarkan lokasinya dalam daging, maka jaringan-jaringan lemak ini terklasifikasi menjadi beberapa jenis. Antara lain lemak subkutan, intramuskular, intramuskular, dan intraselular. Bedanya apa? Bedanya adalah lokasinya atau letaknya di dalam daging. Lemak subkutan, kita lihat lemak subkutan, dia kuncinya adalah subkutan. Nah, kutan ini adalah kulit. Jadi, si lemak subkutan itu berada di luar jaringan otot. Tadi jaringan otot itu berada dari serabut-serabut, lemaknya itu di luarnya, yang langsung di bawah kulit. Kalau seperti ini, kita lihat, kita tahu ciri-ciri lemak itu warnanya putih. Dan terdapat di pinggir. Nah, ini langsung berbatasan dengan kulit di sini. Makanya dinamakan lemak subkutan. Selanjutnya adalah lemak intramuskular. Intermuskular, inter itu di antara. Muskular itu otot, berarti di antara jaringan otot. Di antara jaringan otot, berarti di sini. Di antara jaringan otot di tengah. Kemudian lemak intramuskular. Intra itu di dalam. Berarti dia di antara otot, di dalam serabut otot. Kalau intramuskular itu di antara jaringan otot. Nah, intramuskular di dalam serabut di antara otot, di dalam serabut otot. Sedangkan intracellular adalah di dalam sel. Dia relatif kecil dan tidak terlihat. Itu jenis-jenis lemak berdasarkan lokasinya. Kemudian selanjutnya adalah jaringan ikat. Jaringan ikat ini fungsinya sebagai pengikat bagian-bagian daging serta mempertautkannya ke tulang. Kita tahu tadi ya, daging menempel pada tulang dan kulit. Nah, kenapa bisa menempel pada tulang? Karena dia memiliki jaringan ikat. Dia yang merekatkan antara jaringan-jaringan otot itu dengan kulit. Kayak lem gitu ya. Nah, kenapa kok dia bisa melekatkan si daging ini ke tulang? Karena dia punya beberapa bagian yang fungsinya memang merekatkan daging itu. Seperti kolagen, serabut kolagen. Dia terdiri dari protein kolagen. Nah, kemudian elastin. Dia juga protein. Rata-rata terdiri dari protein. Reticulin juga sama. Dia protein. Jadi jaringan ikat ini sebenarnya jaringan yang tersusun oleh protein-protein. Yang fungsinya untuk mengikatkan daging ke tulang. Oke, kita lanjut ke komposisi kimia daging. Tadi sudah ya, beberapa jaringan yang menyusun daging. Selanjutnya adalah komposisi kimia daging. Kita bisa lihat di sini terdapat kadar air sebesar 65-75%. Jadi memang bagian besar daging itu adalah air gitu ya. Kadar airnya sampai 75%. Makanya daging termasuk bahan yang kritis gitu ya. Kritis terhadap apa? Kritis terhadap kerusakan oleh mikroba. Karena memang mikroba sebagian besar senang hidup di air dan banyak nutrisi seperti daging. Kemudian kadar proteinnya 15-20%. Ini secara umum saja ya. Dan ini dagingnya maksudnya adalah daging merah atau daging sapi gitu. Nanti daging ayam beda lagi, daging kalkun beda lagi, daging bebek beda lagi kandungannya. Kemudian lemaknya 2-12%. Kenapa ada 2-12% tergantung juga dia di bagian mana? Bagian punggung lemaknya beda dengan bagian perut, beda dengan bagian kepala dan seterusnya. Mineral, ada juga karbohidrat tapi tidak banyak. Kemudian ada juga vitamin B, kompleks. Oke, air merupakan komposisi kimia terbesar pada daging. Tadi sudah disampaikan ya. Nah, sebagian besar air ini nantinya akan hilang pada proses penanganan. Penanganan daging setelah disembeli sampai pada prosesi. Baik itu penggilingan, pembekuan, pencairan kembali, penggaraman, dan sebagainya. Maka ada komponen air yang keluar dan ada komponen air yang tetap di dalam daging tersebut menjaga kesegaran dan kekenyalan si daging. Itu biasanya komponen air terikat. Nah, ini dia. WHC atau Water Holding Capacity atau daya mengikat air. Yaitu kemampuan daging untuk menahan airnya selama aplikasi kekuatan eksternal. Tadi ya, ada proses atau penanganan dari hewan disembeli sampai prosesi. Nah, dari sekian banyak proses tersebut ya, rantai proses tersebut akan mengeluarkan apa namanya, air yang menempel pada daging tersebut. Di sisi lain, air itu memang harus keluar, tapi ada juga yang memang dibutuhkan oleh sisi daging tersebut untuk tetap menjaga kualitasnya. Nah, WHC ini adalah bagaimana air ini mampu ditahan oleh daging selama proses tersebut. Nah, kenapa harus ada air-air yang tetap bertahan di dalam daging tersebut? Karena air tersebut akan berpengaruh pada warna daging, pada tekstur, kesan juice atau juiceness, keempukan, dan kekenyalan. Oke, kita ke sini dulu. Ketika kader air yang keluar terlalu banyak, tentu saja warna akan semakin pucat. Kemudian teksturnya juga akan lebih lembek. Kalau keluar banyak, tentu saja lebih kering. Kemudian kesan juice-nya lebih sedikit. Lebih keras juga, tidak empuk, dan sedia lebih halor. Oke, kita lanjut ke protein daging. Tadi air ya, sekarang protein daging. Nah, kalau kita membahas protein daging, kita balik lagi nih, mau tidak mau ke jaringan pada daging, yaitu jaringan otot. Di mana jaringan otot itu terdiri dari kumpulan dari serabut otot. Serabut otot terdiri dari kumpulan miofibril, miofibril terdiri dari kumpulan aktin dan myosin. Proteinnya diklasifikasikan menjadi tiga, miofibril, stroma, dan sarkoplasma. Miofibril ini tadi ya serabut halus, serabut halus yang terdapat di dalam serabut otot. Nah, ternyata dalam miofibril ini terdiri dari miofilamen. Miofilamen inilah yang terdapat filamen aktin, yaitu filamen tipis, dan filamen myosin. Myosin itu filamen tebal. Apa sih peran dari aktin dan myosin ini? Perannya adalah mereka saling berkontraksi atau saling membentuk formasi tumpang tindih dalam membentuk protein kompleks aktomiosin. Inilah yang akan berkontribusi terhadap kekenyalan daging. Miofibril berperan dalam proses kontraksi dan relaksasi otot. Kondisi sapi yang akan dipotong biasanya kondisi kontraksi. Karena kondisi yang psikologis sapi yang tegang, maka kondisi kontraksi. Dan itu akan mempengaruhi pada keempukan daging. Nanti kita akan pelajari selanjutnya apa saja yang terjadi ketika sapi setelah disembeli. Nah, ini tadi ya bagannya filamen-filamen aktin myosin. Bisa disaksama lagi, dilihat secara saksama. Ini tadi komponen dari jaringan ikat. Ada stroma, terjadi dari kolagen, elastin reticulin. Ini rata-rata adalah jenis-jenis protein, elastin reticulin. Sarkoplasma. Nah, sarkoplasma ini terjadi dari pigment-pigment. Hemoglobin, myoglobin, dan beraneka ragam enzim. Hemoglobin kita tahu merupakan protein sel darah merah. Dia yang berkontribusi terhadap warna daging. Warna daging yang merah gitu ya. Merah daging. Perannya membawa oksigen dari paru-paru sampai ke otot. Sedangkan myoglobin, dia pigment warna merah juga. Merah keungguan, mengalami proses perubahan akibat reaksi kimia. Dia membawa oksigen yang dibawa oleh jarak melalui hemoglobin. Nah, kandungan myoglobin ini berhubungan dengan jenis sapi, umur, dan macam otot. Semakin sapi itu dewasa, maka kandungan myoglobinnya akan semakin tinggi. Sehingga dagingnya akan lebih berwarna merah. Merah tua gitu ya. Sedangkan sapi yang lebih muda, dia cenderung lebih pucat. Apalagi fil gitu ya. Daging sapi muda atau balibu, biasanya bawah lima bulan, itu warnanya pucat. Sapi jantan juga lebih banyak dari myoglobinnya dibanding dengan sapi betina. Kemudian jaringan otot yang lebih sering digerakkan, seperti dada, terus kemudian paha mungkin, paha, lengan, dan sebagainya yang sering digerakkan, maka kandungan myoglobinnya lebih tinggi, sehingga warna dadinya lebih gelap. Kalau kita perhatikan ya. Sedangkan daging-daging bagian punggung yang memang tidak atau jarang digerakkan, maka dia kandungan myoglobin lebih sedikit dan warnanya lebih pucat. Ini enzim ya, enzim-enzim yang secara alaminya ada pada daging, ada proteolitik, mendegradasi proteinnya fibril menjadi dagingnya empuk ya. Ternyata memang si daging ini sudah punya gitu ya, enzim proteolitik ini. Maka secara alaminya sebenarnya daging itu setelah dipotong mungkin keras, tapi nanti setelah kita diamkan, beberapa lama nanti dia akan jadi empuk. Nanti ada prosesnya. Karena itu edging atau mendiamkan daging pada temperatur dan waktu yang tepat ini perlu gitu ya untuk memberikan waktu berlangsungnya degradasi myofibril secara sempurna, sehingga daging tidak alot, teksturnya empuk, dan warnanya masih cukup baik. Ini perubahan warna daging ya, dari warna merah, kemudian terkena oksigen, menjadi metmyoglobin atau kecoklatan, dan menjadi oksimioglobin lagi. Selanjutnya adalah lemak. Nah, berdasarkan lokasi distribusinya, tadi ya sudah dijelaskan di awal, ada lemak intermuskuler, intramuskuler, kemudian ada subkutan ya, komponen penyusunya ada triglycerida, fosfolida, dan sebagainya, asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak di dalam daging ini juga cukup lengkap ya, baik itu asam lemak jenuh maupun tidak jenuh gitu ya, palamiatoleat, rinoleat, dan teman-temannya gitu. Jadi memang daging ini cukup kompleks kandungan gizinya, sehingga baik untuk kesehatan kita selama dikonsumsi dalam batas jumlah yang wajar. Lemak daging mengandung fosfolipid dan kolesterol dalam jumlah yang relatif sedikit, yang berkontribusi pada flavor dan kualitas daging. Lemak inilah yang menimbulkan tes yang gurih gitu ya, dalam daging, karena itu bukan berarti lemak ini selamanya buruk gitu. Ternyata lemak ini juga yang membuat daging ini menjadi lebih istimewa karena kesan jenis dan rasa yang gurih. Fosfolipid, kolesterol ya, tinggi dalam jaringan saraf, hati, dan ginjal. Oke, sekarang kita lanjut ke marbling. Apa itu marbling? Marbling itu salah satu jenis lemak. Salah satu jenis lemak yang tergolong pada lemak intramuskuler. Intramuskuler atau dia berada di, apa namanya, dalam serabut otot ya. Di antara jaringan otot. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, ini ada lemak-lemak putih di antara merah-merah ini ya, di antara jaringan-jaringan otot. Nah, ini adalah marbling. Butiran lemak putih terlihat oleh mata. Nah, apabila dipanaskan, maka si marbling ini akan mencair ya, pada suhu pemanasan tertentu, yang akan berkontribusi pada rasa jisnes. Karena itu, stick dan sebagainya itu biasanya dipilih daging-daging yang memang memiliki marbling yang cukup banyak, sehingga tanpa banyak minyak dan sebagainya pun, si daging itu sudah jisnes dan gurih. Nah, karena rasa gurihnya itu juga, daging yang mengandung banyak marbling ini juga mengandung kalori dan lemak jendung yang cukup tinggi. Jadi cukup hati-hati juga dikonsumsi oleh orang-orang yang memang harus membatasi konsumsi kalori dan lemak-lemak jendung, seperti itu. Semakin bertambahnya umur, maka jumlah marbling akan semakin meningkat. Dan semakin sedikit aktivitasnya, maka marblingnya juga meningkat. Oleh karena itu, ada kita kenal daging wagyu. Wagyu itu daging yang biasa digunakan stick, stick yang premium, yang harganya mahal, itu dari Jepang, itu khusus karena dia memiliki marbling yang cukup banyak. Nah, itu ternyata dihasilkan dari peternakan sapi yang memang dikondisikan, si sapi ini tidak banyak bergerak, kemudian si sapi ini dikondisikan sesenang mungkin. Karena senang, sehingga jaringan lemaknya ini cukup optimal tubuhnya, sehingga menghasilkan daging-daging dengan marbling yang cukup banyak dan rasa yang jisnes. Berikut adalah kartu yang digunakan untuk standar, standar quality grade dari marbling, kita lihat. Ada yang tidak bermarbling sama sekali, mungkin ini lebih karakteristik dagingnya, lebih alat, alat tanpa jisnes sama sekali. Kemudian ini yang terlalu jisnes juga ada, grade-gradenya. Selanjutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat juga ternyata ada di dalam tubuh hewan, pasti gitu ya. Dalam bentuk glikogen atau gula otot. Glikogen ini yang nantinya akan berubah jadi glukosa dan asam laktar. Inilah yang akan menentukan pH daging. Nah, pH ini yang akan menentukan warna, ikat air dan keumpukan. Jadi berkontribusi ya, si gula otot ini pada keumpukan daging, warna daging maupun daya ikat air. Mineral vitamin cukup kompleks juga di dalam tubuh daging hewan ya, maksud saya daging sapi. Vitamin-vitamin, terus kemudian mineral dan sebagainya. Selanjutnya perubahan sifat pada daging. Ada perubahan ATP dan perubahan pH. Perubahan ATP ini disini adalah daging yang baru saja disembeli. Baru saja disembeli, maka terjadi prerigor. Prerigor ini, karakteristik dagingnya masih lentur. Karakteristik daging masih lentur. Nah, setelah itu ada fase rigor mortis, di mana telah terjadi kontraksi antara aktin dan myosin, sehingga daging lebih keras dan takut. Ketika didiamkan beberapa waktu lagi, terjadi pos rigor. Daging akan melunak kembali. Ini cukup unik ya, daging ini ya. Dari setelah disembeli, dia lentur, lama-lama keras, kemudian lunak lagi. Nah, ilmu ini perlu kita ketahui untuk menentukan kapan sih kita mengolah daging secara tepat gitu ya. Ataukah langsung setelah disembeli, atau didiamkan berapa lama, dan sebagainya. Nah, fase prerigor. Hewan mati, metabolisme aerobik menjadi anaerobik, yang tadinya dengan oksigen, jadi tanpa oksigen, sehingga asam laktatnya naik, dan pH-nya turun. Karena asam laktat makin banyak, jadi pH daging tersebut turun. Nah, penurunan pH ini, dari 7 menjadi 5,5, yang akan menjadikan tekstur daging menjadi lunak, dan kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan fase prerigor. Jadi, yang paling bagus setelah disembeli itu ya, prerigor. 50% protein terekstraksi ke luar jaringan. Bagus untuk produk yang membutuhkan sistem emulsi. Apa contohnya? Seperti bakso misalnya, sosis, hornet, dan sejenisnya. Itu sangat bagus menggunakan daging di fase prerigor, yaitu setelah disembeli beberapa waktu tidak lama, maka itu masih fase prerigor. Selanjutnya, fase rigor mortis, atau kejang bangkai, atau kaku mayat, seperti itu. Jadi, menggambarkan bahwa daging pada fase ini memiliki tekstur yang keras, kaku, dan tidak mudah digerakkan. Kalau misalnya kita paksakan untuk mengolah daging pada fase ini, maka hasilnya adalah daging yang keras dan alor. Ini karena terjadi perubahan struktur protein, yang aktin dan myosin kayak tadi ya, terjadi cross-linking sehingga kaku. Yang akan menurunkan jumlah ATP, lamanya ada 15-20 jam. Sedangkan prerigor setelah 15-20 jam tadi, maka daging akan melunak kembali, tekstur daging juga menjadi lebih empuk, pH menjadi turun. Ini karena adanya enzim, enzim katepsin, sehingga garis-garis gelap pada mikrofilamen tergedradasi, sehingga longgar lagi ikatan-ikatan antara akting dan kumulasi. Tapi tetap saja kualitasnya lebih baik pada fase prerigor. Ini perubahan pH daging. pH awalnya normalnya 7,2 sampai 7,4. Ketika diistirahatkan, pH-nya menjadi turun. Ketika letih, pH-nya naik. Dan tekstur menjadi alot. Karena itu sebaiknya kita membuat kondisi sapi yang senang dulu, cukup istirahat biasanya, cukup makan, cukup istirahat, sehingga tekstur daging yang dihasilkan juga berkualitas. Ini beberapa jenis daging. Di sini ada PSE, daging normal, dan DFD. PSE ini, dia pale soft exudate atau daging yang punya karakteristik pucat, pH-nya juga rendah, gitu ya. Sedangkan ini pH normal daging, warna juga normal, dan DFD. Dark firm. Nah, ini DFD. Dia lebih gelap karakteristiknya. Dark firm and dry. Gelap dan kering. Ini PSE, ini normal, ini yang gelap. Nah, berikut adalah variasi pH post-mortem. Ketika pH-nya lebih tinggi dari 5,7, maka begini. Ketika berkurang, maka dia lebih pucat, daya ikat air rendah, dan sebagainya. Ini beberapa mikroba yang bisa merusak daging ya, karena kandungan dari daging itu sendiri yang tinggi akan nutrisi, sehingga mikroba pun senang gitu ya, untuk mendekati dan tumbuh di dalam daging tersebut. Salmonella, botulinum, aureus, dan coli. Karena itu pengolahan secara tepat gitu ya, sangat diperlukan, sehingga mikroba ini musnah atau tiada gitu ya, tapi kualitas daging itu masih tetap cukup baik. Ini ya, mikroba-mikrobanya. Ini ya, sifat-sifat daging yang berpengaruh. Ada warna gitu ya. Tadi ya, warna cerah tadi sudah dijelaskan, kesan juiceness karena ada marbling dan sebagainya, keempukan juga kaitanya dengan pH, cita rasa juga dengan jaringan lemak, WHC tadi juga sudah dijelaskan, kekenyalan, dan teksturnya. Ini warna ya. Perubahan warna, kesan juiceness, tadi sudah dijelaskan juga, keempukan, cita rasa tadi ya, teksturnya juga. Oke. Mungkin tidak berlama-lama ya, karena keterbatasan media kita, sehingga itu tadi ya, beberapa hal terkait dengan komposisi dan nilai gisi daging. Semoga tidak hanya dari video ini ya, sumber pembelajaran kita, silakan baca buku-buku terkait dengan pengolahan daging, dari sumber manapun, jurnal, buku, artikel, dan sebagainya, silakan dibaca untuk pengayaan. Untuk sesi tanya-jawab, nanti kita akan lakukan melalui forum diskusi, nanti akan diinfokan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!